Oke, baik Pak Benny, saya tergelitik jejak digital tahun 2020, Pak. Kasus dugaan pencabulan santri di wilayah kerja Polres Jombang ini dilimpahkan ke atas, yaitu ke Polda Jawa Timur. Nah, berdasarkan catatan Kompol, Pak, begitu besarnya kah kendala Polres Jombang menangani kasus Gusbeki ini, Pak, sehingga naik ke Polda Jatim, Pak Benny? Ya, tentunya kita semua tahu bahwa Polres dengan kekuatannya yang terbatas, Polres dengan beban tugas yang begitu banyak. Tidak mungkin semua potensinya, kekuatannya hanya melurusi satu kasus ini. Itu satu. Yang kedua, kasus ini melibatkan dukungan masa yang cukup besar. Sehingga kalau Polres di beruduk atau di demo saja, itu sudah kewalahan untuk menanganinya. Nah, oleh sebab itu, menurut saya tepat kasus ini dilimpahkan atau ditarik ke level Polda, sehingga Polres ini bisa fokus pada tugas arkantikmas sehari-hari, penegakan hukum atas kasus-kasus yang terjadi, dibanding nanti kekuatannya, enersinya terpuras hanya untuk satu kasus. Sehingga nanti masyarakat yang lain tidak bisa mendapatkan pelayanan secara optimal. Medcom.id, a part of Media Group Network.